Intro Saudara-saudari para filmmakers yang budiman Studio Audiovisual Puskat dalam tahun 2018 ini Kembali menggelar Rudy Hoffman Media Awards Atau Festival Film Puskat Dalam tahun ini Festival Film Puskat memasuki tahun yang keempat Nah, Festival Film Puskat yang keempat tahun 2018 ini Mengangkat tema Mencari Keadilan, Membangun Budaya Damen Menciptakan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita Pancasila Adalah perjuangan kita yang masih panjang Tema ini mau mengangkat masalah kemiskinan Yang masih dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia Tema-tema yang mengangkat kemiskinan di negeri ini Masih menjadi komitmen kita Untuk terus menyuarakan The Voice of the Voiceless Menyuarakan suara-suara orang-orang yang termarginalkan Oleh kesenjangan sosial yang terjadi di negeri ini Atau kadang justru terpinggirkan Oleh lajunya pembangunan di negeri ini Film-film yang bertemakan kemiskinan Juga menjadi komitmen kita Untuk tetap menjadi pengingat pemerintah Agar selalu menjaga stabilitas bangsa ini Dengan program-program pemerataan pembangunan Tema keadilan sosial ini Juga bisa mengolah keadilan dalam arti yang harafiah Yaitu tema-tema peradilan yang tidak adil Karena biasanya yang menjadi korban peradilan yang tidak adil ini Justru orang miskin Atau kaum minoritas yang haknya sering dipermainkan Atau juga yang sebenarnya benar Tetapi dinyatakan tidak benar Di depan hukum yang tidak adil Tema keadilan sosial kali ini Juga terbuka untuk tema-tema yang lebih positif Artinya Dimana disana ada kabar baik Untuk masa depan negeri ini Jika ada sebuah wilayah di negeri ini Lebih maju Lebih adil dan sejahtera Karena kreativitas masyarakatnya Atau kreativitas tokoh-tokoh masyarakat setempat Tentu bisa diangkat Untuk ditayangkan dalam festival film Puskat kali ini Hanya kalau keadilan sosial dapat dicapai secara nyata Kita dapat membangun budaya damai Selamat berkompetisi Untuk menyumbang bagi bangsa Indonesia Melalui festival film Puskat 2018 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.